Pendekar baju putih jilid sembilan. Para panglima itu mengatakan bahwa tidak seorangpun di antara mereka yang cukup dikagumi dan disayang untuk mendapatkan kesempatan seperti itu dan mereka memohon kepada Kaisar untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang dikhawatirkan itu. Setelah Kaisar dapat memberi isyarat akan apa yang dikhawatirkan itu, dia pun berkata dengan nada suara bersungguh-sungguh. Kehidupan manusia tidaklah lama. Kebahagiaan adalah kalau orang memiliki harta benda dan sarana untuk menikmati hidup ini dan dapat mewariskan keadaan yang membahagiakan itu kepada anak cucunya. Kalau kalian, panglima-panglimaku, mau meninggalkan kedudukan kalian sebagai panglima, hidup di kampung halaman, memilih tanah yang subur dan baik, dan selanjutnya hidup berkecukupan penuh damai dan kebahagiaan di antara keluarga kalian sampai kalian mengakhiri hidup dalam usia tua, Bukankah itu jauh lebih baik daripada hidup penuh bahaya dan serba tidak menentu? Sehingga tidak akan tersisa kecurigaan dan keraguan antara raja dan para pejabatnya, dan kita dapat saling melibatkan keluarga dalam ikatan-ikatan pernikahan sehingga di antara kita akan terdapat ikatan keluarga dan persahabatan yang kekal. Para panglima itu mengerti akan maksud kaisar dan mereka segera memenuhi kehendak kaisar karena mereka pun ingin menikmati hidup serba berkecukupan di dalam keluarga mereka, tinggal di kampung halaman dengan senang dan tenang. Demikianlah, kaisar Song Taichu dapat melenyapkan keraguan dan kekhawatiran dari dalam hatinya. Dia mengangkat panglima-panglima baru dan merasa terhindar dari ancaman para panglima yang dulu memaksanya menjadi kaisar. Seperti telah diceritakan di bagian depan, banyak raja-raja muda yang tunduk dan mengakui kekuasaan kerajaan Song yang berhasil menyatukan daerah-daerah yang tadinya berdiri sendiri-sendiri itu. Yang masih menunjukkan sikap menentang, dengan mudah ditundukan. Akan tetapi ada empat kerajaan yang tetap tidak dapat ditundukan, bahkan empat kerajaan ini seringkali merupakan ancaman bagi kerajaan Song. Mereka itu adalah kerajaan Kahitan di utara, di Ceki yang sebelah tenggara sepanjang pantai ada kerajaan Wuyeh, di Sansi ada kerajaan Hon atau HOU Hon dan di selatan sebelah barat terdapat kerajaan Nancao. Empat kerajaan inilah yang belum dapat ditundukan. Sang Taichu tidak mengangkat seorang di antara putranya yang masih kecil-kecil menjadi putra mahkota, melainkan mengangkat adiknya sendiri. Hal ini adalah atas permintaan Ibu Suri, seorang wanita yang amat cerdik. Ketika wanita ini menderita sakit keras, sebelum meninggal dunia ia memanggil Kaisar Sang Taichu, lalu bertanya, tahukah engkau mengapa engkau bisa mendapatkan kedudukan sebagai Kaisar ini? Sebagai seorang anak yang berbakti, Kaisar menjawab, semua ini berkat kebijaksanaan Ibu dan Nenek Moyang. Sama sekali tidak. Bukan aku, bukan pula Nenek Moyangmu yang menyebabkannya. Satu-satunya alasan mengapa engkau hari ini dapat duduk. Di singgah sana adalah karena Kaisar Kerajaan Chow telah begitu bodoh untuk mengangkat seorang anak kecil menjadi penggantinya. Kalau sekarang engkau mewariskan kerajaan kepada seorang anak kecil, nasib yang sama mungkin akan menimpa kerajaan kita seperti yang dialami Kerajaan Chow. Demikianlah, setelah diingatkan oleh ibunya yang bijaksana, Kaisar Sang Taichu mengangkat adiknya menjadi pangeran mahkota dan dalam tahun 976, dia wafat digantikan oleh adiknya sendiri yang berjuluk Sang Taichung. Kaisar Sang Taichung, 976-1004, melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh kakaknya dan pada saat ini, dia baru setahun menggantikan kakaknya. Chin Po meninggalkan Tian San Pang dengan berlari cepat. Hatinya merasa berduka sekali setelah dia mengetahui bahwa dia adalah putra Ban Koan. Ban Koan ayah kandungnya akan tetapi ayah kandung macam apa? Dia dilahirkan ibunya sebagai hasil pemerkosaan Ban Koan atas diri ibu kandungnya. Dia adalah seorang anak haram. Lebih dari itu, dia dilahirkan dari seorang ibu yang tidak menghendaki kelahirannya. Akibat perkosaan. Dari anak yang lahir dari perbuatan jahat sejahat-jahatnya. Dan ayahnya adalah seorang penjahat besar, seorang pengkhianat dan telah banyak melakukan kejahatan. Chin Po menangis sambil berlari cepat. Dia merasa rendah diri. Dia tidak menyalahkan ibunya kalau hendak mengadu dia dengan ayah kandungnya sendiri. Memang ayahnya, yang kemudian ternyata adalah Ban Koan, sepantasnya dibunuh. Manusia itu amat jahat dan dia adalah anaknya, darah dagingnya. Pukulan batin ini terlalu hebat baginya. Sampai tidak kuat dia menanggungnya dan dalam keadaan yang sengsara itu teringatlah dia akan kekasihnya. Ciyok Hwa. Hwa amoi dia merintih dalam hatinya. Hanya Ciyok Hwa yang akan dapat menghiburnya dan mendapat kenyataan siapa dirinya, dia merasa lebih lengga. Sudah sepatutnya dia berjodoh dengan Ciyok Hwa. Ciyok Hwa. Karena dalam keadaan seperti itu dia merasa rindu sekali kepada gadis yang baginya memiliki watak yang paling bijaksana dan paling baik itu. Dia membeli perahu kecil di pantai dan mendayung perahu itu menuju ke Pulau Hiu. Baru setengah pelayaran menuju ke pulau itu, mendadak bermunculan perahu-perahu hitam dan dia telah dikepung. Ciyok Hwa mengenal mereka dan berdiri di perahunya, melambaikan tangan. Hai iiii, antarkan aku ke Pulau Hiu. Aku ingin bertemu Wang Hai Sian Li teriaknya. Mereka itu memang benar anak buah Pulau Hiu. Mereka juga mengenal Ciyok Hwa dan seorang di antara mereka, yaitu Tok Gan Kim Gau, meloncat ke atas perahu Ciyok Hwa dan memberi hormat. Kiranya Song Tai Hiap yang datang. Akan tetapi, kalau Tai Hiap datang hendak mengunjungi Wang Hai Sian Li, kedatangan Tai Hiap terlambat. Ciyok Hwa terkejut. Terlambat? Apa maksudmu? Wang Hai Sian Li telah sebulan yang lalu meninggalkan kami, Tai Hiap. Ia menyerahkan pimpinan bajak laut kepada saya, dan ia tidak akan kembali ke sini lagi. Akan tetapi selama ini, kami menjalankan tugas sesuai dengan pesan Sian Li dan tidak pernah kami melanggarnya. Chin Po merasa kecewa bukan main. Kim Gau, tahukah hengkau kemana ia pergi? Sian Li tidak memberitahu, hanya mengatakan hendak pulang ke kampung halamannya. Ah, kalau begitu tentu pulang ke tempat tinggal ayahnya. Baik aku akan menyusulnya ke sana katanya dan mereka pun berpisah. Chin Po mendayung kembali perahunya ke pantai. Dia tahu kemana harus pergi karena pernah dia berkunjung ke rumah Tung Hai Moong di daerah Wuyah, di sepanjang pantai laut timur di Provinsi Cek Yang. Pada suatu pagi tiba lah Chin Po di perbatasan antara Kerajaan Wuyah dan Kerajaan Sang. Ketika dia sedang berjalan di padang remput, dari jauh dia melihat sebuah pertempuran. Sekelompok pasukan Kerajaan Sang bertempur melawan sekelompok pasukan Kerajaan Wuyah. Mengingat bahwa tempat pertempuran itu masih termasuk wilayah Sang, lebih dari sepuluh lidari tapal batas, maka jelas bahwa pasukan Wuyah itu yang melanggar perbatasan. Sebetulnya Chin Po tidak tertarik oleh perang, biarpun dia termasuk orang yang tinggal di daerah Kerajaan Sang, namun belum pernah terpikirkan olehnya untuk membantu Kerajaan Sang menghadapi Kerajaan lain. Baginya, Kerajaan manapun juga bangsanya adalah satu, kecuali bangsa Kahaitan yang merupakan bangsa mancu. Akan tetapi sekali ini perhatiannya tertarik oleh adanya sebuah kereta yang indah. Kereta itu dilindungi oleh belasan orang pengawal yang berilmu tinggi. Dengan pedang mereka, belasan orang pengawal itu melindungi mereka dari serangan para prajurit Wuyah dan kepandaian para pengawal ini memang cukup tinggi sehingga usaha para prajurit Wuyah tidak ada yang berhasil. Perlahan-lahan pasukan Wuyah terpukul mundur. Tiba-tiba muncul seorang kakek tinggi kurus yang mukanya meruncing seperti muka tikus dengan kumis dan jenggot jarang. Seorang kakek berwajah buruk dan nampak berpenyakitan dengan rambutnya yang tipis botak. Akan tetapi begitu dia memasuki pertempuran membantu pasukan Wuyah, tentara Sang menjadi kocar kacir. Bahkan para pengawal yang menjaga kereta itu kini kewalahan menghadapi kakek itu. Chin Po segera mengenal kakek itu yang bukan lain adalah Tung Hai Mo Ong Kulibok, ayah Kwi Chiyok Hwa. Sejenak Chin Po menjadi bimbang ragu. Kakek itu adalah calon mertuanya yang diharapkan akan menerima pinangannya. Akan tetapi sekarang kakek itu menyerang pasukan Sang. Bagaimana dia dapat mendiamkannya saja? Entah siapa yang berada di dalam kereta itu, akan tetapi jelas agaknya keselamatan orang dalam kereta itu terancam dan melihat keretanya yang indah. Jelas bahwa dia tentu seorang yang berkedudukan tinggi di istana kerajaan Sang. Bagaimanapun juga, dia harus menolong dan menyelamatkannya, akan tetapi kalau dia melakukan hal itu, berarti dia harus bentrok melawan ayah Chiyok Hwa. Chin Po tidak lama bersangsi. Pemuda ini telah menerima gemblengan Bu Beng Lo Jin, sudah segera dapat memutuskan mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau dia mendiamkan saja pembesar kerajaan Sang itu terancam bahaya, maka perbuatannya itu sungguh tidak benar. Biarpun dia tidak memegang jabatan dan terang-terangan membantu kerajaan Sang, akan tetapi dia adalah warga Sang dan sudah menjadi kewajibannya untuk membantu Sang menghadapi kerajaan lain. Apalagi kalau di pihak sana terdapat seorang sakti seperti Tung Hai Mo Ong. Kalau dibiarkannya saja, tentu pasukan Sang itu, berikut orang dalam kereta, akan dibasmi habis oleh Tung Hai Mo Ong. Biarpun para pengawal itu memegang pedang dan kakek itu bertangan kosong, namun dalam beberapa gebrakan saja para pengawal itu roboh satu demi satu. Setiap sambaran tangannya merupakan jurus maut dan tidak dapat dielakkan atau ditangkis oleh para pengawal itu. Mereka menjadi kosar. Kacir dan keadaan pasukan Sang kini terdesak hebat karena pasukan Wuyah mendapat angin setelah Tung Hai Mo Ong datang membantu mereka. Sekali meloncat Chin Po sudah berada di depan kakek itu dan pada saat itu Tung Hai Mo Ong sedang melancarkan pukulan jarak jauh kepada para pengawal yang terdesak hebat. Chin Po mengangkat tangannya menangkis. Duk dua tangan bertemu dan kakek itu terdorong ke belakang dua. Langkah. Dia terkejut sekali dan memandang dengan penuh perhatian. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di depannya. Segera dia mengenal Chin Po dan matanya terbelalak marah. Pemuda ini yang menolak menjadi mantunya, bahkan yang kemudian berhasil melarikan diri atas bantuan putrinya. Dia memarahi putrinya yang kemudian bahkan menghilang dan baru saja kembali kepadanya. Kini pemuda ini muncul lagi menentangnya dan membela orang-orang Sang. Sang Chin Po, kau, kau berani melawanku bentaknya marah. Maaf, Lociampuwe. Bukan maksudku untuk melawanmu, akan tetapi aku harus melindungi pasukan kerajaan Sang karena aku warga negaranya. Harap Lociampuwe suka memandang mukaku dan tidak melanjutkan pertempuran. Bukankah tempat ini termasuk wilayah Sang dan pasukan Wuyah itu yang melanggar perbatasan. Dalam hatinya pemuda itu berteriak pada si kakek bahwa dia tidak ingin bermusuhan dengan ayah gadis yang dicintanya. Sang Chin Po, baru mengingat urusan lama saja aku harus membunuhmu, apalagi sekarang setelah engkau berani menentangku. Lociampuwe, urusan lama sudah tidak ada lagi antara kita. Ketahuilah bahwa adik Chiyokhawe dan aku sudah bersepakat untuk berjodoh. Hahaha, enak saja. Sekarang kalau hendak berjodoh dengan anakku, siapapun juga harus lebih dulu dapat mengalahkan aku. Mendengar ini, Chin Po mendapat pikiran yang baik. Kalau begitu, marilah kita bertanding berdua saja, Lociampuwe, dan kita tarik mundur semua pasukan yang bertempur. Biarlah pertandingan antara kita saja yang menentukan kalah menang. Baik teriak Tung Hai Mo Ong yang memandang rendah pemuda itu. Dia pernah merobohkan Chin Po tanpa banyak kesukaran, maka tantangan itu diterimanya dengan hati besar. Dia lalu meneriaki pasukan Woyah agar mundur dan menghentikan pertempuran. Kedua pihak ini tidak lagi bertempur, melainkan menjadi penonton ketika dua jagoan tua dan muda itu saling berhadapan. Bahkan dari tirai kereta itu mengintai dua pasang metu dengan penuh ketegangan dan kekhawatiran. Sepasang metu seorang laki-laki setengah tua dan sepasang metu seorang gadis cantik jelita bermata bintang. Mereka adalah ayah dan anak, seorang pejabat tinggi yang datang bersama puterinya di tempat itu sehabis pulang mengunjungi kampung halaman dengan pengawalan ketat. Tung Hai Mo Ong adalah datuk yang jarang sekali memergunakan senjata tajam biarpun di dalam ilmu pukulannya yang ampuh kadang menyembunyikan jarum-jarum beracun yang menyambar bersama pukulannya. Kini menghadapi Chin Po yang dipandangnya rendah, dia pun tidak menggunakan senjata, dan kedua tangannya sudah diangkat ke atas kepala dan membentuk cakar. Itulah pembukaan dari ilmu sila Toat Beng Sin Chiang, tangan sakti pencabut nyawa. Melihat orang yang diharapkannya menjadi ayah mertuanya itu menghadapinya tanpa senjata, Chin Po juga segan menggunakan yang kiam yang tergantung di punggungnya. Dia pun bertangan kosong dan memasang kuda-kuda yang kokoh kuat. Lo Ciam Pua, aku sudah siap, mulailah. Hahaha, orang muda. Kalau aku yang mulai menyerangmu, aku akan ditertawakan orang sedunia. Engkau yang muda mulailah tantang Tung Hai Mo Ong, bersikap gagah-gagahan karena disaksikan demikian banyaknya orang. Lo Ciam Pua, lihat serangan ku Chin Po mulai menyerang, dengan tamparan perlahan saja, akan tetapi tamparan itu mendatangkan angin pukulan yang hebat sehingga membuat rambut tipis di kepala kakek itu berkibar. Tung Hai Mo Ong terkejut. Tak disangkanya pemuda itu demikian hebat tenaga dalamnya, maka dia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis dan sekalian menangkap pergelangan tangan lawan. Chin Po tidak mau tangannya ditangkap, maka dia menarik kembali tangannya dan tangan kirinya kini menyambar dengan totokan ke arah dada. Tung Hai Mo Ong mengelak dengan memutar tubuhnya lalu memukul dari atas ke arah kepala Chin Po dengan jurus syoklui kek teng, petir menyambar di atas kepala, sebuah serangan yang dasyat sekali apalagi yang melakukan itu. Tung Hai Mo Ong yang memiliki tenaga sakti amat kuat sehingga baru hawa pukulannya sudah cukup ampuh untuk melukai dalam kepala lawan. Namun Chin Po menghindarkan diri dengan loncatan lawan tengki, monyetua melompati cabang, sehingga kepalanya terhindar dari sambaran tangan lawan. Chin Po maklum akan hebatnya ilmu silat lawan, maka dia pun tidak membuang waktu lagi, segera memainkan Ngo Heng Sin Kun yang dipelajarinya dari kakek Bu Beng Lo Jin. Dan menghadapi ilmu silat sakti ini, Tung Hai Mo Ong gelagapan. Belum pernah selama hidupnya dia menghadapi ilmu silat seperti ini yang mengandung bermacam tenaga. Kadang keras, kadang lunak, kadang panas, dan kadang dingin. Dan hebatnya, semua serangannya kandas dalam ilmu silat pemuda itu. Tentu saja Tung Hai Mo Ong menjadi penasaran sekali. Tidak mungkin dalam waktu kurang lebih dua tahun saja pemuda ini telah menguasai ilmu yang mampu menandinginya. Dia lalu memainkan toat Beng Sin Chiang yang paling ampuh sambil mengerahkan tenaganya dan bersilat dengan hati-hati sekali. Namun, pemuda itu dapat menghindarkan diri dengan baik melalui lakan atau tangkisan yang demikian kuatnya sehingga tiap kali lengan mereka bertemu, datuk timur itu terhuyung ke belakang. Semua anak buah pasukan, baik dari tentara sang maupun woyeh, menonton pertandingan itu dengan hati tegang. Pasukan woyeh sudah mengenal Tung Hai Mo Ong dan mereka sudah merasa yakin bahwa datuk mereka itu pasti akan keluar sebagai pemenang. Tidak demikian dengan pasukan sang. Mereka sama sekali tidak mengenal siapa pemuda baju putih itu, maka biarpun pemuda itu mewakili mereka, mereka masih ragu dan kini menonton dengan hati diliputi penuh ketegangan dan kekhawatiran. Mereka maklum bahwa kalau pemuda itu kalah, tentu mereka akan diserang oleh pasukan woyeh dan dengan adanya kakek itu pihak mereka tentu akan wancur. Pembesar yang berada di dalam kereta juga menonton dengan hati tegang, demikian pula putrinya. Pembesar itu bernama Lu Tong Pi, berpangkat Menteri Kebudayaan dan putrinya bernama Lu B.W.E. Kim, seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita. Mereka berdua baru saja berkunjung ke kampung halaman Lu Tong Pi, hanya berdua saja, karena ibu gadis itu sudah meninggal dunia ketika darah ini berusia 10 tahun. Sebagai seorang menteri, Lu Tong Pi dikawal ketat oleh pasukan keamanan. Baik Lu Tong Pi maupun putrinya tidak pernah mempelajari ilmu silat, menteri itu ahli sastra dan pandai menulis dan melukis, sedangkan putrinya seorang ahli tari, juga menulis ajak dan mempunyai pengertian mendalam tentang sastra. Maka, menghadapi pertandingan itu, mereka hanya menonton, tanpa mengerti siapa yang lebih unggul di antara kedua orang itu. Akan tetapi mereka, biarpun juga tidak mengenal pemuda itu, maklum bahwa pemuda itu berpihak kepadanya dan agaknya keselamatan mereka. Tergantung dari pertandingan itu. Maka, tentu saja mereka berdua mengharapkan kemenangan bagi si pemuda baju putih. Ayah, kenapa kita tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri saja bisik gadis itu yang juga tegang dan ketakutan seperti ayahnya? Ah, tidak mungkin, anakku. Itu berbahaya sekali. Akan tetapi, ayah. Kalau pemuda baju putih itu kalah. Paling banyak kita akan menjadi tawanan. Percayalah, orang-orang kerajaan wulia adalah bangsa Han juga, mereka tidak ganas dan liar seperti orang kahaitan. Akan tetapi belum tentu pemuda itu kalah. Pertandingan antara Chinpo melawan Tung Hai Mo Ong sudah berlangsung semakin seru. Seratus jurus telah terlewat dan masih belum ada yang kelihatan terdesak. Hal ini benar-benar membuat Tung Hai Mo Ong merasa penasaran sekali. Sungguh tidak pernah disangkanya bahwa Chinpo sekarang telah menjadi seorang pemuda yang demikian tangguhnya. Bahkan dia sendiri beberapa kali sempat sibuk terdesak menghadapi ilmu silat pemuda itu yang aneh dan memiliki daya serang amat dasyat. Dan diam-diam dia pun merasa girang. Bukankah tadi pemuda ini menyatakan sudah bersepakat dengan Ciok Hwa untuk berjodoh? Alangkah bangga dan senangnya kalau dia mempunyai mantu sehebat ini. Akan tetapi mereka bertanding di depan puluhan pasang mata. Tentu akan merendahkan martabatnya kalau sampai dia kalah. Apalagi dalam pandangan para para jurid Uyeh. Dia adalah datuk di daerah Uyeh yang amat terkenal sebagai datuk nomor satu. Bagaimana kalau mereka melihat dia kalah melawan seorang pemuda? Chinpo adalah seorang pemuda yang berperasaan halus. Setelah bertanding seratus jurus lebih dia tahu bahwa kalau dia menghendaki dia akan mampu mengalahkan datuk ini. Diam-diam dia merasa girang bukan main. Gemblengan selama dua tahun oleh Bu Beng Lojin membuat dia mampu menandingi datuk timur. Akan tetapi dia merasa tidak enak kalau harus mengalahkan ayah kekasihnya itu di depan orang banyak. Apalagi sampai melukainya. Maka, setelah mencari akal, dia lalu mengarahkan seluruh tenaga sihirnya dan sambil mendorongkan kedua tangannya, dia mengeluarkan suara melengking yang hebat sekali. Itulah ilmu yang disebut Tong Tehokeng, suara sakti getarkan bumi, dan yang ditujukan ke arah depan. Pasukan Wuyah yang menonton pun diterpas suara ini banyak yang berpelantingan. Apalagi dari kedua tangan yang didorongkan itu timbul angin yang keras. Tung Hai Moong mencoba untuk menahan diri dengan dorongan kedua tangannya dengan pukulan jarak jauh pula. Akan tetapi hawap pukulan yang menerjangnya itu terlampau hebat dan dia pun terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Biarpun tidak sampai roboh dan sama sekali tidak terluka, namun datuk ini maklum bahwa ia telah kalah. Karena itu dia berteriak keras kepada pasukan. Wuyah untuk mundur, dan dia mendahului melompat jauh dan menghilang dari tempat itu. Pasukan Wuyah tentu saja menjadi ketakutan dan kehilangan semangat untuk bertempur setelah kakek itu pergi karena tadipun sebelum dibantu kakek itu mereka sudah mulai terdesak. Apalagi sekarang di pihak musuh terdapat pemuda baju putih yang agaknya telah mampu mengalahkan datuk timur. Mereka lalu lari berserabutan kembali ke timur, ke wilayah Wuyah. Pasukan sang merubung Chinpo dan memberi pujian kepada pemuda itu. Kumandan mereka, seorang panglima pengawal segera mengajaknya menghadap Menteri Lu yang juga turun dari keretannya bersama putrinya. Biarpun dia tidak menghendaki imbalan jasa atau pujian, akan tetapi demi sopan santun, Chinpo tidak menolak ketika dihadapkan kepada Menteri Kebudayaan Lu Tongpi. Dia merasa terkejut dan juga malu ketika melihat gadis itu. Demikian agung, demikian anggun dan cantik jelita. Baru sekali ini dia berhadapan dengan seorang pembesar tinggi, juga dengan seorang putri bangsawan yang memandangnya dengan metu seperti bintang yang mengaguminya. Dengan sikap hormat dia lalu mengangkat kedua tangan depan dada, lalu agak membungkuk memberi hormat kepada ayah dan anak itu. Tai Hiap, kata Seng Komandan memperkenalkan. Engkau berhadapan dengan Yang Mulia Menteri Kebudayaan, Paduka Menteri Lu Tongpi dan Putri Beliau, Nona Lu Bwe Kim. Diam-diam hati Chinpo terkejut juga mendengar bahwa orang dalam kereta itu adalah seorang menteri negara. Kembali dia memberi hormat dan berkata, Tai Jin, maafkan kalau saya bersikap kurang hormat karena tidak mengetahui. Airh, Tai Hiap tidak perlu bersikap sungkan. Bagaimanapun juga, Tai Hiap telah menolong kami, mungkin telah menyelamatkan nyawa kami berdua. Siapakah namamu Tai Hiap? Nama saya Sang Chinpo, Tai Jin, jawabnya dengan lancar karena sejak semula dia tidak sudi menggunakan nama marga ayah kandungnya, yaitu Margaban. Dia lebih suka menggunakan marga ibu kandungnya. Bagus, semudah ini engkau telah memiliki ilmu silat yang begitu tinggi. Engkau tidak boleh menyembunyikan diri saja, Tai Hiap. Engkau dapat berbuat banyak demi negara dan bangsa. Maaf, Tai Jin. Saya tidak mempunyai ambisi untuk itu, kata Chinpo merendahkan diri. Akan tetapi tidakkah engkau melihat betapa kerajaan-kerajaan lain merupakan ancaman bagi kerajaan kita? Marilah ikut dengan kami ke kota raja, Tai Hiap dan peristiwa tadi akan kulaporkan kepada Yang Mulia Kaisar. Ah, terima kasih, Tai Jin. Sungguh saya tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan imbalan jasa karena semua itu sudah saya anggap sebagai suatu kewajiban. Ijinkan saya pergi, Tai Jin. Nanti dulu, Sang Chinpo. Tiba-tiba terdengar suara merdu dan ternyata yang bicara adalah Lu Bewe Kim, puteri menteri itu. Berdebar rasanya jantung dalam dada Chinpo ketika namanya dipanggil oleh gadis bangsawan yang cantik jelita itu. Dia pun menghadapinya sambil menunduk, tidak berani menatap wajah cantik itu atau bertemu pandang dengan sepasang metu bintang itu. Apakah yang dapat saya perbuat untuk Nona tanyanya, lembut. Sang Chinpo, perjalanan pulang ke kota raja masih jauh dan baru saja kami mengalami ancaman bahaya yang mengerikan. Biarpun telah diantarkan pasukan pengawal, buktinya tadi hampir saja kami celaka, kalau tidak ada engkau yang menolong kami, tentu kami mengalami kecelakaan. Karena itu, hati kami akan selalu merasa gelisah dalam perjalanan pulang ini. Engkau yang telah menolong kami, maukah engkau berbaik hati, tidak kepalang tanggung dan membantu mengawal kami sampai kami tiba di tempat tujuan, yaitu di kota raja? Ah, benar seperti yang dikatakan Bwe Kim Puteriku. Tai Hiap, tolonglah kami, bantulah pengawalan kami sampai ke kota raja. Chinpo merasa tersudut. Apa yang diucapkan gadis itu memang tepat dan tentu kelihatan pihaknya yang keterlaluan kalau menolak permintaan tolong ayah dan anak itu. Bukan hendak mencari imbalan jasa dia pergi ke kota raja, melainkan untuk mengawal mereka. Pula, dia belum pernah melihat kota raja, hanya mendengar dari dongeng saja dan inilah kesempatan baginya untuk melihatnya. Tadi ketika Bwe Kim bicara kepadanya, gadis itu menyebut namanya saja dan terdengar demikian akrab. Akan tetapi ayahnya menyebut Tai Hiap, sebutan yang membuatnya riku sekali. Dia menghela nafas panjang. Baiklah, Tai Jin. Akan tetapi saya mohon Tai Jin tidak menyebut Tai Hiap kepada saya, cukup dengan menyebut nama saya saja. Pembesar itu tertawa. Hahaha, engkau yang begini lihai kalau tidak disebut Tai Hiap lalu siapa yang berhak atas sebutan itu? Engkau berilmu tinggi akan tetapi rendah hati, Sang Chin Po. Panglima beri seekor kuda yang baik untuk Sang Chin Po perintah Menteri Lu Tong Pi. Tak lama kemudian dia bersama puterinya memasuki kereta lagi dan rombongan itu berangkat, kini ditambah dengan Chin Po yang mengawal dengan menunggang seekor kuda yang besar, yang atas permintaan Menteri Lu dijalankan di dekat kereta sehingga Sang Menteri dapat bercakap-cakap dengan Chin Po. Dengan ramah tamah dan akrab pembesar itu bertanya, Chin Po, dari manakah engkau datang? Di mana tempat tinggamu? Saya datang dari Tian San, Tai Jin. Ah, pegunungan Tian San. Di sana kalau tidak salah ada sebuah perkumpulan persilatan bernama Tian San Pang. Memang dari sanalah saya datang. Ah, jadi murid Tian San Pang? Siapakah ayah bundamu, Chin Po? Ditanya siapa ayah bundanya, wajah Chin Po diliputi kabut. Bagaimana dia harus mengakui bahwa ayahnya adalah mendiang bangkoan seorang yang bersifat jahat, berhati palsu, pengkhianat dan pembunuh? Ayah saya sudah meninggal dunia, hanya tinggal ibu saya yang kini menjadi ketua Tian San Pang. Wah, pantas engkau liai sekali. Kiranya engkau adalah putra ketua Tian San Pang. Chin Po merasa gembira bahwa pembesar itu tidak bertanya lebih jauh tentang orang tuanya, agaknya pembesar itu juga melihat betapa wajahnya menjadi muram ketika ditanya tentang ayah bundanya dan pembesar ini mengira bahwa pemuda itu berduka mengenang ayahnya yang sudah tiada. Sebetulnya alasan yang diucapkan Lu Bwe Kim bahwa perjalanan jauh itu menggelisahkan dan mungkin terdapat bahaya mengancam adalah alasan belaka untuk membujuk pemuda itu agar suka mengikuti ayahnya ke kota raja. Perjalanan makin mendekati kota raja, tentu saja makin jauh dari bahaya. Kalau hanya gerombolan perampok biasa saja mana berani mengganggu kereta pembesar itu yang dikawal puluhan orang pasukan? Maka perjalanan itu berjalan lancar. Setiap kali berhenti melewatkan malam di sebuah kota, tentu pembesar setempat menyambut rombongan Menteri Kebudayaan ini penuh penghormatan dan menjamunya. Chin Po sebagai seorang di antara para pengawal pribadi, tentu saja ikut pula dijamu. Chin Po melihat betapa penjabat daerah bersikap menjilat terhadap Menteri itu bahkan ada yang hendak memberi sumbangan dan bekal yang berlebihan. Dan Chin Po juga melihat betapa Lutaijin bersikap biasa saja, sama sekali tidak congkak dan bahkan menolak pemberian sumbangan dan bekal yang berlebihan itu. Hal ini tentu saja membuat Chin Po semakin suka dan kagum kepada pejabat tinggi itu. Selama hidupnya, baru satu kali Chin Po mengenal tentang pangkat dan kedudukan, yaitu ketika dia berusia 16 tahun, mengikuti ujian menjadi perwira dan lulus sebagai seorang perwira kerajaan kahaitan. Di sana pun dia melihat betapa pejabat rendahan menjilat-jilat pejabat atasan dan betapa pejabat atasan bersikap congkak terhadap bawahannya. Kemudian dia melihat betapa pasukan merampok dan membunuh, memperkosa, maka dia lalu mengamuk, membunuhi anak buahnya sendiri yang melakukan kejahatan lalu melarikan diri. Kini dia melihat sikap yang berbeda sekali dari Lu Taijin. Bahkan para pengawalnya tidak ada yang berani bersikap kasar terhadap rakyat. Ketika rombongan itu memasuki dusun, Lu Taijin selalu memerintahkan agar keretanya dijalankan lambat-lambat dan dia selalu membalas lambayan tangan rakyat yang menghormatinya. Juga Lu Bwe Kim bersikap ramah dan menghadiahkan senyum dan lambayan tangan kepada rakyat. Cinpo tidak merasa menyesal telah menyelamatkan keluarga Lu ini, yang ternyata memang pantas menjadi seorang pembesar. Setelah tiba di kota raja, Cinpo tidak dapat menolak ajakan pembesar itu untuk singgah di gedungnya. Sebuah gedung yang besar, akan tetapi tidaklah terlalu mewah. Ini saja membuktikan bahwa Lu Tongpi bukan semacam pejabat yang suka mengumpulkan uang untuk diri sendiri. Dibandingkan dengan gedung tempat tinggal Pet Jiu Pak Sian umpamanya, gedung ini masih kalah jauh. Sang Cinpo, besok aku akan melaporkan kepada Kaisar tentang perjalananku. Ketahuilah bahwa selain pergi mengunjungi kampung halamanku, juga aku bertugas menyelidiki dan mendengar-dengar tentang keadaan di perbatasan. Maka, penyerangan terhadap rombonganku itu merupakan peristiwa penting yang perlu kulaporkan kepada Kaisar. Karena itu, aku mengharap sekali lagi agar engkau ikut dengan aku menghadap Kaisar, karena kalau tidak, Kaisar tentu akan menanyakan tentang dirimu yang sudah menyelamatkan aku dan sungguh tidak enak kalau aku tidak dapat membawamu ke sana. Karena sikap yang baik dari Lutong Pi, Cinpo sudah mulai tertarik. Dia pun ingin sekali melihat bagaimana macamnya istana yang pernah didengarnya dari ibunya sebagai dongeng. Menurut penuturan ibunya yang juga belum pernah melihatnya, istana adalah sebuah tempat yang luar biasa indahnya. Seperti sorga di atas bumi. Dia pun mendengar bahwa Kaisar Song Ta Chung yang sekarang bertahta adalah Kaisar yang baru satu tahun dinobatkan menjadi Kaisar dan kabarnya merupakan seorang Kaisar yang bijaksana. Di rumah menteri Lutia pun diterima dengan sikap hormat sekali, bukan seperti orang bawahan, melainkan sebagai tamu yang dihormati. Dia diperkenalkan dengan para selir menteri itu yang jumlahnya ada empat orang, dengan anak-anak para selir itu yang semua menjadi kagum mendengar bahwa pemuda berbaju putih itu telah menyelamatkan nyawa sang menteri berikut nyawa puterinya dari ancaman orang-orang woyeh. Juga Lu Bwe Kim, gadis bangsawan itu, bersikap ramah dan bersahabat dengannya. Bahkan kini Bwe Kim menyebutnya Tua Kosebutan yang sungguh amat menghormatinya, tanda bahwa gadis itu menganggapnya seperti seorang sahabat sendiri. Dan malam itu diadakan sebuah pesta keluarga kecil untuk menghormati Chin Po. Dalam kesempatan ini, para selir menabuh Yang Kim dan Suling, dan Bwe Kim lalu menari, suguhan yang mengasyikan dan merupakan kehormatan besar bagi Chin Po. Sungguh Chin Po mengalami perasaan yang mengembirakan sekali, dan sedikit banyak mengusir kedukaannya yang terbawa dari Tian San Pang, kedukaan yang timbul ketika dia mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Ban Koan. Tarian Bwe Kim memang indah, indah dan lemah gemulai, seperti tarian bidadari saja layaknya. Chin Po merasa terayun, belum pernah dah melihat yang seindah itu. Apalagi pengaruh arak membuatnya menjadi agak mabok sehingga dia terpesona dan setelah gadis itu selesai menari, dia tidak dapat menahan dirinya untuk tidak bertepuk tangan memuji. Mendapat tepukan tangan Chin Po, Lu Bwe Kim dengan gaya luwes menekuk sedikit lututnya dan menghadapi Chin Po sambil berkata, Ah, nona, siapa bilang jelek? Belum pernah seumur hidupku melihat yang begitu indah kata Chin Po sejujurnya dan karena maklum bahwa pemuda itu tidak menjilat melainkan berkata sejujurnya, tentu saja hati Bwe Kim Girang bukan main. Hahaha, di istana engkau akan dapat melihat hal-hal lain yang indah-indah, Chin Po, kata Lu Tong Pi. Selagi muda sebaiknya membuat jasa dan memperoleh kedudukan tinggi, dengan demikian berarti engkau telah memenuhi dua kewajiban. Pertama, engkau mengangkat derajat orang tuamu, dan kedua, engkau membangun dasar yang kokoh kuat untuk keturunanmu kelak. Mendengar ucapan ini, Chin Po mengangguk-angguk. Dia dapat merasakan kebenaran dalam ucapan menteri itu. Orang tuanya, terutama ayah kandungnya, adalah seorang laki-laki berengsek yang namanya buruk dan tercemar. Kalau orang mengetahui bahwa dia adalah anak bangkoan, tentu dia akan ikut dikutuk orang. Untuk membersihkan nama keluarga itu, memang jalan satu-satunya membuat jasa dan nama besar, barulah noda yang melekat pada keluarganya dapat terhapus. Juga, dia akan dapat membahagiakan ibunya kalau dia memperoleh kedudukan baik di kerajaan. Ibunya yang sejak muda menderita sengsara. Dia harus dapat membahagiakannya dan mengangkatnya menjadi seorang wanita yang dihormati dan dimuliakan orang. Dan selain itu, dia akan dapat menarik wanita yang dicintanya, yaitu Chok Hwa, ke tempat yang tinggi pula. Dan anak-anaknya Kelak juga akan menjadi orang-orang yang dihormati. Benar lu Tajin. Berbakti kepada orang tua dan memberi landasan yang kuat bagi anak-anak cucunya Kelak. Akan tetapi, Paman, saya tidak memiliki kepandayan apapun. Bagaimana saya akan dapat menghambakan diri kepada Sri Baginda Kaisar Chinpo bertanya. Pembesar itu telah minta kepadanya untuk menyebut Paman kepada pembesar itu, suatu kehormatan yang membuat Chinpo merasa rikuh juga. Bahkan BWK minta agar dia menyebut adik, akan tetapi lidahnya masih sering menolak dan dia menyebut nona kepada gadis bangsawan itu. Hahaha, Lu Tongpi yang sudah setengah mabok itu tertawa. Engkau bilang tidak mempunyai kepandayan apapun? Kiraku di istana tidak ada seorang pun Panglima yang dapat menandingi kepandayanmu, Chinpo. Kalau menurut aku, engkau pantas menjadi seorang Panglima. Panglima, Chinpo teringat ketika dia menjadi perwira rendahan di KH Itan dan dia merasa ngeri kalau membayangkan betapa ada akan mengepale lebih banyak tentara lagi. Bagaimana kalau tentara bawahannya itu juga jahat seperti tentara KH Itan? Ya, mengapa tidak? Jangan khawatir, akulah yang akan menghadap dan melapor kepada Yang Mulia Kaisar. Demikianlah, malam itu Chinpo tidur di sebuah kamar yang indah dan pembaringan yang lunak, sedemikian lunak dan bersih indahnya kamar itu sehingga membuat dia tidak dapat tidur nyenyak. Pada keesokan harinya Chinpo mengenakan pakaian serba putih yang baru, dibuatkan oleh Menteri Lu karena Sang Menteri menghendaki dia memakai pakaian yang pantas kalau menghadap Kaisar, akan tetapi Chinpo minta agar pakaian itu berwarna putih. Engkau selalu berpakaian putih, Chinpo? Benar, Paman. Sejak kecil saya berpakaian serba putih. Bagus, kalau begitu aku akan memperkenalkanmu sebagai Pek Itai Hiap, pendekar besar baju putih. Ah, mana aku berani, Paman, kata Chinpo merendah. Kalau engkau diangkat menjadi Panglima, aku akan mengusulkan agar engkau diperkenankan pula memakai pakaian putih agar engkau disebut Panglima baju putih. Menteri itu berkelakar. Ketika mereka sedang tertawa-tawa dan siap hendak berangkat, muncullah Lu Bewe Ekim. Gadis itu nampak cerah dan cantik jelita di pagi itu. Wah, engkau gagah sekali mengenakan pakaian itu, Tuako kata Bewe Ekim, dan sikapnya sudah akrab dan bebas memuji biarpun di depan alihnya. Agaknya ayah dan anak ini merasa berhutang budi benar kepada Chinpo sehingga sikap mereka demikian ramah dan akrab. Wah, pakaian serba putih mana bisa membuat orang kelihatan gagah, Nona, Tuako, sudah berapa kali aku bilang. Kita ini sudah seperti keluarga sendiri, setidak-tidaknya seperti sahabat-sahabat baik, kenapa engkau masih sungkan-sungkan dan menyebut Nona kepadaku? Apakah engkau tidak mau menyebut adik kepadaku? Bukan begitu, Non, Ah, Siomoy, hanya aku merasa kurang pantas. Siapa bilang tidak pantas? Kalau engkau tidak menyebutku adik dan tetap menyebut Nona, aku pun akan menyebut tai hiap kepadamu. Maafkan aku. Baiklah, Kim Moi, adik Kim. Nah, begitu kan lebih enak. Gadis itu tertawa, ayahnya pun tertawa dan Chinpo ikut tersenyum, akan tetapi senyumnya penuh rasa sungkan. Keluarga ini demikian baik kepadanya, dan dia merasa rikuh bukan main. Mereka lalu berangkat, diantar Bwe Kim sampai ke beranda depan. Ketika mereka tiba di istana, Chinpo merasa rikuh dan sungkan sekali. Berdebar jantungnya melihat segala kemegahan, kebesaran dan kemewahan di istana. Segalanya serba besar. Bahkan pintu-pintunya pun besar seperti pintu raksasa, di cat indah dan di mana-mana terdapat hiasan, hiasan dinding yang serba neka dan berharga. Para pengawal istana berjaga dengan pakaian mereka yang indah pula, apalagi setelah tiba di sebelah dalam di mana penjagaan dilakukan oleh pasukan. Pengawal Kim Iwi, pasukan baju emas, sungguh mereka itu nampak gagah dan berwibawa. Memasuki bangunan yang serba megah besar dan mewah itu Chinpo merasa betapa dirinya kecil tak berarti. Maka jantungnya berdegup tegang ketika akhirnya pasukan pengawal menyambut dan mengantarkan mereka ke ruangan persidangan di mana kaisar menerima para menteri dan panglimanya. Ruangan itu luas sekali. Sudah banyak pembesar yang hadir ingin menghadap kaisar dengan laporan-laporan mereka, dan singgah sana masih nampak kosong. Akan tetapi singgah sana yang kosong itu agaknya mempunyai pengaruh kekuasaan yang mendalam karena semua pejabat menghadap ke arah kursi kebesaran itu dengan sikap hormat. Walaupun mereka berdiri dan bercakap-cakap dengan suara bisik-bisik. Menteri Lu Tongti disambut rekan-rekannya dan Chinpo terpaksa berdiri di pinggiran, tidak berani mencampuri mereka dan menteri Lu agaknya juga belum ingin memperkenalkan penolongnya kepada mereka sebelum dia memperkenalkan kepada kaisar. Suara taikam, sida-sida, yang meningginya ring mengumumkan bahwa yang mulia kaisar telah tiba. Semua orang berdiam diri dan ketika kaisar muncul diiringkan serombongan taikam dan pengawal pribadi, semua orang menjatuhkan diri berlutut menghadap kaisar dan berseru dengan suara nyaring dan serempak, ban SWE, ban-ban SWE, hidup selaksa tahun. Chinpo memang sudah diberi keterangan lebih dulu oleh menteri Lu bagaimana harus bersikap kalau menghadap kaisar, maka dia pun sudah berlutut bersama yang lain di belakang menteri Lu dan menyerukan pujian panjang. Umur itu sebagai penghormatan. Dari balik bola matanya karena kepalanya menunduk tidak berani diangkat seperti pesan menteri Lu, Chinpo melirik untuk memandang ke arah kaisar. Seorang laki-laki yang agak gemuk dengan wajah kemerahan dan matah, tajam bersinar-sinar, mulut tersenyum mengejek, berusia kurang lebih 40 tahun dan pakaiannya serba gemerlapan, kini mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata dengan suaranya yang agak parau. Kalian bangkitlah. Terima kasih, yang mulia kata mereka serempak dan kini semua orang bangkit berdiri sambil menundukan kepala menghadap kaisar. Di hadapan kaisar semua orang harus menundukan mukanya, tidak ada yang diperbolehkan mengangkat muka menatap wajah kaisar, kecuali mereka diajak bicara. Kemudian, sesuai dengan daftar yang dibacakan oleh seorang taikam, seorang demi seorang mereka yang datang membawa laporan diperkenankan maju dan berlutut menyampaikan laporannya. Seorang pembantu lain, juga seorang taikam, siap untuk mencatat semua pelaporan para pejabat tinggi itu. Ketika tiba giliran Menteri Kebudayaan Lu Tong Pi dipanggil untuk maju, Menteri itu memandang Chin Po kemudian melangkah maju dan menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan kaisar. Lu Tong Pi masih terhitung paman luar dari kaisar Song Ta Chung, maka tentu saja dia merupakan seorang pembesar yang terpandang dan dihormati semua rekannya. Akan tetapi dia menjadi Menteri bukan karena dia masih paman kaisar, karena sebelum kaisar Song Ta Chung naik tahta, Lu Tong Pi sudah lama menjadi seorang pejabat tinggi. Dia menjadi pejabat tinggi karena kepandainya dan keahliannya tentang sastra, maka dia diangkat menjadi Menteri Kebudayaan. Ketika kaisar memandang kepada Menteri Lu, kaisar tersenyum dan berkata ramah, ah, engka sudah pulang, paman Menteri Lu? Bagaimana kabarnya di kampung halamanmu? Terima kasih, Yang Mulia. Semua dalam keadaan sehat dan selamat. Bagus. Dan bagaimana dengan penyelidikanmu tentang keadaan di perbatasan timur? Setelah mengunjungi kampung halaman, dalam perjalanan pulang hamba sengaja mengambil jalan di sepanjang perbatasan. Dan ternyata banyak sekali pelanggaran perbatasan dilakukan oleh pasukan Wu Yeh. Menurut keterangan para penduduk di dekat perbatasan, hampir setiap hari pasukan Wu Yeh melanggar wilayah Song dan membuat kacau. Bahkan hamba sendiri dihadang oleh pasukan Wu Yeh dan mereka menyerang pasukan pengawal yang mengiringkan hamba. Hmm. Bagaimana kesudahannya? Pasukan pengawalmu menang, bukan kata kaisar, tertari. Mula-mula memang demikian, Yang Mulia. Pasukan hamba dapat memukul mundur mereka, akan tetapi lalu muncul seorang kakek yang sakti dan kakek ini yang membuat pasukan hamba kocar-kacir. Untunglah muncul seorang pendekar muda yang gagah perkasa, dan pendekar inilah yang menyelamatkan hamba sekeluarga dan dia mampu mengalahkan kakek sakti yang kemudian dikenal oleh pendekar itu sebagai Tung Hai Moong. Semua pembesar, terutama para panglimanya, terkejut mendengar disebutnya nama ini, nama yang sudah terkenal sebagai datuk sesat dari timur yang berilmu tinggi. Aha, bagus sekali. Siapakah pendekar itu dan di mana dia tanya kaisar dan semua orang juga ingin mengetahui siapakah pendekar muda yang dapat mengalahkan Tung Hai Moong. Hamba sudah mengajaknya menghadap di sini, Yang Mulia. Kalau paduka menghendaki, akan hamba suruh maju menghadap. Ya, panggil dia ke sini, kami ingin melihatnya. Menteri lu lalu memberi isyarat ke belakang kepada Chinpo. Pemuda ini melangkah maju dan segera menjatuhkan dirinya berlutut menghadap kaisar di samping menteri lu. Inilah yang mulia. Inilah pendekar muda yang telah menyelamatkan hamba, inilah pendekar baju putih. Kaisar mengamati wajah Chinpo yang menunduk. Pendekar muda, coba angkat mukamu, ingin kami melihatmu. Dengan hati berdebar tegang Chinpo mengangkat sedikit mukanya tanpa berani memandang kepada kaisar sehingga kaisar dapat melihat wajahnya yang tampan gagah. Siapakah nama mutanya kaisar dengan suara senang? Hamba bernama Sang Chinpo, Yang Mulia. Engkau murid dari perguruan manakah? Inilah saatnya untuk mengangkat nama ibunya sebagai ketua Tian San Pang, mengangkat nama perkumpulan itu. Hamba murid Tian San Pang, Yang Mulia. Sri Baginda Kaisar mengangguk-angguk lalu berkata kepada menteri lu, lanjutkan, ceritamu, paman menteri lu. Setelah pasukan wuyah dapat dipukul mundur, hamba mengajak Sang Chinpo untuk menghadap paduka, bukan untuk menonjolkan jasanya melainkan untuk mengusulkan kepada paduka bahwa dia pantas sekali untuk diangkat menjadi seorang panglima. Mohon paduka ketahui bahwa pihak kuih selalu melakukan pelanggaran dan keadaan mereka kuat sekali. Bahkan hamba mendengar desas-desus bahwa pihak kuih sedang melakukan pendekatan untuk bersekutu dengan pihak HOU. Karena itu, perlu sekali seorang panglima yang pandai untuk melakukan penyelidikan dan kalau memang benar demikian, menghancurkan persekutuan itu sebelum merepotkan pihak kita. Dan paman mengusulkan agar Sang Chinpo ini melakukan tugas itu? Benar demikianlah, Yang Mulia. Hamba kira hanya dia yang sanggup memikul tugas yang amat penting itu. Pada saat itu, seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun yang pakaiannya seperti sastrawan melangkah maju dan berlutut kepada Kaisar. Mohon beribu ampun. Yang Mulia, kalau hamba hendak memberi pandangan tentang pengusulan pengangkatan panglima oleh Menteri Kebudayaan lu. Bicaralah, Kok Su, kata Kaisar. Orang itu ternyata adalah Kok Su, guru negara, yang tugasnya sebagai penasehat Kaisar dan dia bernama Lao Tian Sen Chu, yang dahulu sebelum menjadi Kok Su adalah seorang tosu yang pandai ilmu perbintangan, ilmu silat dan ilmu sihir. Dia menjadi penasehat karena memang orangnya pandai dan ahli dalam segala hal sehingga Kaisar amat percaya kepadanya. Ampun, Sri Baginda. Di dalam peraturan istana disebutkan bahwa setiap pengangkatan pejabat atau panglima baru haruslah melalui ujian. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengangkatan orang yang tidak cakap dan tidak cocok untuk jabatannya. Akan tetapi Sang Chin Po yang berjuluk pendekar baju putih ini sudah menolong paman menteri lu dan kepandainya dalam ilmu silat tinggi, bantah Kaisar. Bagaimanapun juga, paduka belum menyaksikan sendiri, bukan? Bukannya hamba tidak percaya akan keterangan lu Taijin, akan tetapi mengingat bahwa lu Taijin adalah seorang ahli bun, sasta, sedangkan kedudukan panglima bertalian dengan keahlian bu, silat, maka penilaian lu Taijin bukan penilaian seorang ahli. Kaisar mengangguk-angguk. Hem, paman menteri lu. Keterangan kok su tadi memang masuk di akal. Diam-diam lu Tongpi mendongkol akan tetapi cepat dia memberi hormat kepada Kaisar. Tentu saja sebaiknya diuji agar paduka dapat menyaksikannya sendiri. Bagus, setelah selesai persidangan ini, nanti kami akan menyaksikan ujian itu di Lian Butia, ruangan silat kata Kaisar Gembira dan Menteri Lu beserta Chinpo diperbolehkan mundur untuk memberi tempat kepada para menteri lain yang hendak memberi laporan mereka. Setelah persidangan selesai, Kaisar lalu dikawal pergi ke Lian Butia. Kaisar naik di panggung dan duduk di kursi kebesaran yang berada di panggung, siap untuk menonton ujian pertandingan yang akan diatur oleh kok su sendiri karena pengangkatan panglima ini bukan panglima pasukan di luar istana, melainkan panglima penyelidik yang berada di bawah kekuasaan panglima pengawal istana. Dan kok su adalah seorang pejabat yang tertinggi di istana setelah Kaisar, maka tentu saja dia boleh melakukan ujian ini untuk memilih panglima yang sudah sepatutnya dipercaya oleh Kaisar. Engkau berhati-hatilah, Chinpo. Kok su adalah seorang yang banyak akalnya, pesan lu tong pi sebelum pemuda itu memasuki ruangan ujian silat itu. Para menteri yang menonton disediakan ruangan di samping ruangan itu sehingga ruangan itu tidak terganggu kehadiran orang lain. Semua orang, termasuk Kaisar, melihat Chinpo memasuki ruangan itu dan di sudut ruangan itu duduklah kok su laupian sengcu. Laupian sengcu lalu menghadap Kaisar dan memberi hormat, bertanya, apakah hamba sudah boleh memulai, yang mulia? Kaisar memberi tanda dengan tangannya dan laupian sengcu memberi isyarat ke pintu tembusan sebelah dalam. Dari pintu itu lalu keluarlah seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa. Dan melihat munculnya orang ini, semua yang hadir terkejut. Terutama sekali menteri lu tong pi. Dia terkejut sekali, tidak menyangka bahwa laupian sengcu akan memilih orang ini untuk menguji kepandayan silat Chinpo. Orang itu adalah jagoan istana yang paling tangguh, bernama Un Leong Tek. Menurut kabar, belum pernah jagoan ini kalah oleh siapapun juga, karena itu dia pun tidak pernah diajukan untuk menguji seseorang karena tentu akan kalah dan gagal. Akan tetapi mengapa sekali ini laupian sengcu justru memilih dia untuk menghadapi Chinpo? Akan tetapi sudah terlambat untuk mencegah. Un Leong Tek yang tubuhnya seperti orang utan itu sudah memberi hormat kepada kaisar dan kaisar menganggukan kepalanya. Kaisar juga tahu akan kehebatan Un Leong Tek, maka dia menjadi gembira sekali, ingin menyaksikan pertandingan yang menegangkan. Mampukah pendekar baju putih menandingi raksasa yang menjadi kebanggaan istana ini? Dengan suara lantang, laupian sengcu berkata kepada Un Leong Tek yang sudah berpangkat panglima pasukan pengawal dalam istana itu. Un Cuyang Kun, engkau terpilih menjadi orang yang harus menguji ilmu kepandaian silat calon panglima ini. Dia bernama Sang Chinpo. Kalian boleh saling serang, tidak boleh menggunakan senjata apapun dan tidak usah bersungkan-sungkan karena pertandingan ini harus sungguh-sungguh untuk menilai sampai di mana kepandaian calon ini. Sang Chinpo, kalau engkau ingin lulus dalam ujian ini, engkau harus mampu menandingi Un Cuyang Kun. Dan ingatlah kalian berdua bahwa kalau ada yang terluka dalam pertandingan, itu sudah menjadi resiko pertandingan ujian. Nah, mulailah. Chinpo merasa tidak enak kalau harus menyerang lebih dulu. Dia adalah pihak yang diuji, maka dia akan menyerahkan kepada pengujinya untuk mulai lebih dulu. Karena dia melihat orang tinggi besar itu pun hanya memasang kuda-kuda dan memandang kepadanya, seolah menan tidak menyerang lebih dulu, dia pun berkata dengan sikap hormat. Chinang Kun, silakan mulai, saya sudah siap. Lihat serangan panglima itu membentak dan dia sudah menerjang ke depan seperti seekor biruang. Gerakannya cepat sekali dan dari kedua tangannya menyambar angin pukulan yang kuat. Melihat sifat serangan, Chinpo tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang mengandalkan tenaga otot dalam penyerangannya dan bahwa orang ini memiliki tenaga besar sekali. Dengan sigapnya dia mengelak ke kiri. Akan tetapi, cepat sekali tubuh penyerangnya juga sudah membelok ke kiri dan melanjutkan serangan pertama yang luput tadi. Kembali Chinpo mengelak mundur sehingga serangan kedua itu pun tidak mengenai tubuhnya. Un Leong Tek menjadi penasaran sekali. Gerakan pemuda itu demikian lincah dan dia merasa dipermainkan. Dia mengeluarkan suara geraman di kerongkongan dan kini dia menyerang dengan ilmu silat yang dasyat, yang datangnya seperti ombak bergulung-gulung. Itulah ilmu silat loh Aikun Hoat, ilmu silat pengacau lautan, yang hebat. Bukan hanya kedua tangan yang menghantam secara bergantian dan bertubi-tubi, akan tetapi juga kedua kakinya berselang-seling mengirim tendangan. Dan setiap pukulan atau tendangan dilakukan dengan amat kuatnya. Sampai belasan jam lamanya Chinpo berhasil mengelak dengan loncatan ke sana sini, akan tetapi karena serangan itu bertubi-tubi datangnya, akhirnya dia harus menangkis juga. Dan inilah yang dikehendaki oleh lawannya. Un Leong Tek segera mengetahui bahwa pemuda itu memiliki kelincahan sehingga sukar dipukul, maka dia mainkan loh Aikun Hoat untuk mendesak dan memaksa lawannya untuk menangkis. Kalau lawan menangkis, tentu mereka harus mengadu tenaga dan dia yakin bahwa pemuda itu tentu akan terpental dan roboh. Chinpo mengangkat kedua lengannya untuk menangkis kedua tangan lawan yang menghantamnya dari atas ke bawah. Dua pasang lengan bertemu di udara. Des! Akibatnya bukan Chinpo yang terpental dan roboh, melainkan tubuh Un Leong Tek yang terhoyung ke belakang. Tentu saja panglima tinggi besar itu terkejut setengah mati. Tadi ketika memukul dia telah mengerahkan hampir seluruh tenaganya dan dia yakin bahwa jarang ada orang yang mampu menangkis pukulannya itu tanpa terpental atau terdorong ke belakang. Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak goyah, bahkan dia sendiri yang terhoyung ke belakang karena merasa ada tenaga yang bukan main kuatnya keluar dari tangkisan pemuda itu dan mendorongnya. Dari rasa kaget dan heran, Un Leong Tek kini menjadi penasaran dan marah. Tentu saja dia tidak berani memperlihatkan kemarahannya karena di situ hadir banyak pejabat tinggi, bahkan Kaisar sendiri menonton adu kepandayan ini. Dia hanya mengatupkan gigi kuat-kuat dan menyerang lagi, sekali ini mengerahkan seluruh tenaganya dan juga mengeluarkan seluruh kepandayannya. Kembali Chin Po mengelak dan pemuda ini merasa penasaran juga. Dia tadi sudah mengalah, kalau dia mau tangkisan itu dapat membuat lawannya terjengkang. Namun dia membatasi tenaganya sehingga Un Leong Tek yang ditangkisnya itu hanya terhoyung ke belakang. Penguji itu tidak mau mengaku kalah-malah sebaliknya kini menyerang mati-matian. Selagi dia mengelak ke sana-sini, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang berada dekat sekali dengan telinganya, seolah ada orang berbisik kepadanya. Sang Chin Po, engkau kehilangan tenagamu, hayo engkau menjatuhkan diri berlutut. Suara itu mengandung daya yang kuat dan dia merasa seakan-akan lututnya harus ditekuk. Dia segera menyadari bahwa ini merupakan serangan dengan ilmu sihir. Ketika dia memandang, ternyata Lao Tian Seng Chu yang tadi duduk kini telah berdiri dan kakek itulah yang menyerangnya. Dia menjadi penasaran sekali. Kenapa kakek itu harus bertindak curang dan menyerangnya, hendak memaksanya agar kalah dalam ujian ini? Dia lalu mengerahkan kekuatan sihirnya seperti yang dipelajarinya dari Bu Beng Lo Jin dan menuding ke arah kakek itu. Engkau yang jatuh berlutut katanya dengan pengerahan KHI Kang sehingga dia hanya berbisik dan yang mendengar suaranya hanya kakek itu. Sementara itu, pukulan Un Leong Teg datang menyambar. Dia menangkap lengan itu dengan tangannya, memutar sekaligus membanting. Tak dapat dihindari lagi, lengan Un Leong Teg terputar dan tubuhnya terbanting keras, hampir berbareng dengan jatuhnya tubuh Lao Tian Seng Chu yang berlutut. Terdengar tepuk tangan dari Kaisar Song Ta Chung dan para pejabat tinggi juga ikut bertepuk tangan memuji kemenangan Chin Po. Un Leong Teg yang terkejut sekali karena tiba-tiba saja dia terbanting roboh, segera berlutut ke arah kaisar dan mengundurkan diri dekat Kok Su. Kaisar mengangkat tangan dan semua yang bertepuk tangan berhenti bertepuk. Terdengar suara kaisar yang merasa heran. Kok Su, kenapa engkau tadi tiba-tiba saja berlutut? Semua orang melihat ini dan semua orang juga merasa heran. Wajah Lao Tian Seng Chu menjadi merah. Dia sendiri heran setengah mati melihat. Betapa kekuatan sihirnya membalik dan dia seolah memerintahkan diri sendiri untuk berlutut. Hamba, hamba tadi saking tegangnya bangkit dan hampir lupa bahwa paduka hadir di sini, maka setelah teringat hamba lalu berlutut memberi hormat kepada paduka. Kaisar mengangguk-angguk dan hanya Chin Po seoranglah yang tahu persis mengapa Kok Su itu tiba-tiba berlutut tadi. Diam-diam Chin Po waspada dan berhati-hati karena dia menemukan seorang yang berbahaya sekali dalam diri Kok Su itu. Sang Chin Po kata Kaisar dengan nada suara gembira, engkau telah lulus ujian dan kami menerima usul paman Menteri Lu Tong Pi. Engkau kami angkat menjadi seorang Panglima Penyelidik yang bertugas menyelidiki daerah perbatasan dengan kerajaan-kerajaan lain dan mengamankannya. Kalau membutuhkan pasukan, engkau boleh minta bantuan Panglima Pasukan Keamanan Kota Raja. Chin Po yang sudah lebih dulu menerima keterangan dari Menteri Lu, segera menjatuhkan diri berlutut dan mengaturkan terima kasih. Demikianlah, Chin Po diangkat menjadi Panglima Penyelidik, diperbolehkan minta pasukan berapa saja untuk membantu dalam tugasnya. Dan untuk sementara Kaisar memenuhi permintaan Menteri Lu agar Panglima Muda baru itu diperbolehkan tinggal di rumahnya. Chin Po juga menerima tanda pangkat yang diperlukan dalam tugasnya untuk memperkenalkan diri kepada para pejabat daerah. Dengan girang Menteri Lu membawa Chin Po pulang. Ketika mendengar tentang pengangkatan Chin Po sebagai Panglima Penyelidik Lu BWK menjadi girang sekali dan gadis ini cepat memberi selamat. Selamat atas pengangkatan itu, tuaku. Engkau memang tepat sekali untuk menjadi seorang Panglima besar sekalipun kata gadis itu sambil mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai pemberian selamat. Chin Po cepat membalas. Terima kasih, Kim Moi. Sebetulnya semua ini adalah atas jasa dan bantuan ayahmu. Tanpa bantuan paman Lu, mana mungkin aku menjadi Panglima? Airh, Chin Po, kenapa berkata begitu? Biarpun aku yang membawamu ke istana, kalau engkau tidak memiliki ilmu kepandayan tinggi tentu tidak akan berhasil. Bayangkan saja kalau engkau tadi gagal dan kalah. Hatiku sudah berdebar penuh ketegangan dan kekhawatiran karena kalau engkau gagal tentu aku ikut menjadi bahan ajakan dan tertawaan. Paman Lu, saya melihat sikap koksu itu seolah tidak percaya dan tidak suka kepada paman. Benarkah pengelihatan saya itu? Dan kalau benar mengapa dan siapakah dia? Lu Tong Pi menarik napas panjang. Memang pengelihatanmu benar, Chin Po. Aku pernah bentrok dengan koksu laupian sengcu yang hendak mencampuri urusan kebudayaan yang menjadi wawananku. Dia seorang yang berbahaya, paman. Agaknya dia pandai ilmu silat dan ilmu sihir. Memang aku pun mendengar bahwa dia ahli ilmu silat dan sihir. Sungguh keadaannya mencurigakan dan mengkhawatirkan melihat betapa kekuasaannya semakin besar dan kaisar berada di dalam pengaruhnya. Kekuasaan memang dapat memabokkan orang. Semua orang berebutan kekuasaan, semua orang berambisi dan menganggap bahwa ambisi atau cita-cita itu sesuatu yang amat baik, yang mendorong orang untuk maju dan berhasil dalam tujuannya. Padahal, tujuanlah yang seringkali menyeret manusia ke arah penyelewengan. Tujuan menghalalkan segala kera. Orang terlalu mengejar tujuan sehingga membuta terhadap kera yang dipergunakannya untuk mencapai tujuan itu. Tujuan menjadi kaya mendorong orang melakukan penipuan, curang dalam perdagangan, korupsi dalam jabatan, bahkan mencuri dan merampok. Tujuan untuk memperoleh kedudukan membuat orang lupa diri dan saling berebutan kekuasaan dengan berbagai tipu muslihat untuk menjatuhkan dan mengalahkan lawan. Tujuan dikejar-kejar, dinamakan dengan istilah muluk seperti cita-cita dan sebagainya. Padahal, tujuan ini bukan lain hanyalah keinginan untuk menjadi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kesenangan, akan membuat keadaannya lebih baik dan lebih menyenangkan daripada keadaannya sekarang. Dan keinginan untuk senang adalah ulah dan gejolak nafsu yang menyeret manusia. Yang terpenting bukanlah tujuannya, melainkan caranya. Hasil daripada care itu tidak terpisah dari caranya sendiri karena hasil hanya merupakan akibat dari care yang ditempuhnya. Kalau care itu baik, tentu akibat atau hasilnya baik pula. Mungkinkah mengharapkan suatu hasil yang baik kalau caranya tidak benar? Kalau begitu, sebaiknya paman berhati-hati menghadapi koksu itu. Terus terang saja, paman lu, tadi ketika saya menghadapi ujian, diam-diam koksu itu membantu dengan kekuatan sihirnya untuk membuat saya kalah. Masih untung saya dapat mengatasinya sehingga saya dapat keluar sebagai pemenang. Menteri lu terkejut sekali. Ahaha, aku melihat hal yang ganjil tadi. Tiba-tiba saja koksu itu berlutut dan hampir berbareng dengan itu, engkau pun mengalahkan Unciangkun. Benar, paman. Dia mendorongku dengan kekuatan sihir agar saya jatuh berlutut, akan tetapi masih untung saya dapat menangkis serangan gelapnya itu. Sungguh licik dan curang. Karena itu, engkau harus berhati-hati terhadap orang itu, Chinpo. Siapa tahu, dia masih merasa penasaran karena selain engkau telah mengalahkan Unciangkun, juga engkau mampu menangkis serangan sihirnya. Setelah menteri itu pergi untuk mengurus pekerjaannya, Chinpo ditinggal berdua dengan Lubewe Ekim. Gadis ini memandang dengan matanya yang indah, penuh kagum. Tuako, engkau memang hebat. Kau tahu, Unciangkun itu terkenal sebagai jagoan nomor satu di istana dan engkau telah dapat mengalahkannya dengan mudah. Sungguh aku kagum sekali dan aku merasa amat girang bahwa engkau kini telah menjadi seorang Panglima. Engkau baik sekali, Kim Moi. Dan sekarang, maafkan aku. Aku hendak menghadap Panglima Pasukan Keamanan karena setelah Sri Baginda mengangkatku, aku harus segera melaksanakan tugas. Aku akan berunding dengannya dan minta disediakan pasukan untuk membuat pembersihan di sepanjang tapal batas dengan kerajaan Wuyeh. Baiklah, Tuako. Selamat bekerja dan berhati-hatilah. Aku akan menunggumu pulang dengan berhasil dan selamat, kata gadis itu dan pandang matanya membuat jantung Chinpo berdebar tegang karena dari kata-kata dan pandang matu gadis itu dia dapat menangkap isyarat cinta. Chinpo membawa seratus orang pasukan dan pergilah dia ke perbatasan. Setiap melihat pasukan Wuyeh yang melanggar wilayah Sang, segera diserangnya pasukan itu dan dalam setiap pertempuran, Chinpo mengamuk sehingga pasukan musuh menjadi kocar kacir. Dalam waktu sebulan lebih Chinpo mengadakan pembersihan di tapal batas dan dia sendiri tidak mengijankan pasukannya melanggar perbatasan, hanya menyerang kalau lihat pasukan musuh melanggar perbatasan. Ada kalanya dia bertemu dengan pasukan yang lebih besar jumlahnya sehingga dalam pertempuran itu dia pun kehilangan banyak anak buah. Walaupun akhirnya pasukannya keluar sebagai pemenang, akan tetapi banyak anak buahnya yang terluka atau tewas. Terpaksa dia minta bantuan tambahan tenaga dari Panglima yang berjaga di benteng dekat perbatasan. Perang antara manusia memang merupakan puncak dari keganasan nafsu. Dalam perang, nyawa manusia tidak ada harganya lagi. Manusia berbunuh-bunuhan dengan bebas. Dalam keadaan biasa, membunuh seorang manusia merupakan dosa dan dianggap sebagai kejahatan, dan akan dihukum oleh peraturan pemerintah yang manapun juga. Akan tetapi dalam perang, manusia boleh membunuh sebanyak-banyaknya. Lebih banyak yang membunuh, lebih hebat dan dikagumilah dia, dianggap sebagai seorang pahlawan yang pantas dihormati. Perang dengan dalih apapun, merupakan bentuk kekerasan dan kekejaman yang berada di puncaknya. Dan kalau ada dua pihak saling bermusuhan, saling berperang, sudah pasti, mereka itu masing-masing mempunyai alasan tersendiri yang membenarkan tindakannya itu. Padahal, yang bermusuhan itu hanyalah mereka yang mengatur perang, yang sebagian besar biasanya malah tidak ikut dalam pertempuran. Yang bertempur, yakni para pasukan, para para jurid, babkan tidak tahu apa-apa. Taunya hanya saling bunuh-membunuh atau dibunuh. Untuk itu mereka mungkin dibayar, mungkin digerakkan oleh bujukan dan propaganda. Ada yang mengatakan bahwa perang perlu diadakan untuk memperoleh kedamaian. Betapa menggelikan dan menyedihkan. Damai melalui perang. Tentu merupakan damai paksaan, damai karena takut, bukan damai karena persahabatan. Yang kalah tentu takut dan menurut saja kehendak yang menang, dan nampaknya ada kedamaian karena yang kalah tidak berani berkutik. Akan tetapi jauh di lubuk hati yang kalah tentu terdapat dendam dan sekali waktu kalau terdapat kesempatan, yang kalah tentu akan membalas dendam dan menebus kekalahannya. Dan perang berlarut-larut tiada hentinya. Kalau padam pun hanya sama seperti api dipadamkan dengan timbunan sekam. Api dalam sekam. Tidak bernyala akan tetapi membara di dalam. Seperti lahar dalam gunung berapi, sewaktu-waktu dapat meletus dan membakar. Setelah lebih dari sebulan mengadakan pembersihan, mengusir pasukan wuyah yang melanggar perbatasan dan mengacau di dusun-dusun sekitar perbatasan, Chinpok kembali ke kota raja. Dia dianggap berjasa besar dan mendapat kenaikan pangkat. Ketika kembali ke rumah menteri Lu, dia disambut dengan pesta. Terutama sekali Lu Bwe Kim menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Gadis ini merasa bangga sekali dan dengan terang-terangan ia memperlihatkan perasaan hatinya yang mencinta Chinpok. Dia dengan ayah dan keluarganya yang menyambut pemuda itu dalam sebuah pesta kecil, Lu Bwe Kim mengangkat cawan arak sampai tiga kali untuk memberi selamat kepada Chinpok. Tentu saja pemuda ini menyambut dengan berterima kasih dan dengan wajah kemerahan karena penyambutan Bwe Kim kepadanya itu agak berlebihan. Hahaha, Menteri Lutong Peter tawa melihat sikap Chinpok yang menjadi salah tingkah itu. Dalam keadaan begini, makan sekeluarga, kami menganggap engkau seperti anggota keluarga sendiri, Chinpok. Berapakah usiamu sekarang, Chinpok? Tanda petik. Saya berusia 21 tahun, Paman, jawab Chinpok dengan muka menunduk karena semua mata memandang kepadanya, dan dia sudah dapat menduga ke arah mana pertanyaan itu menuju. 21 tahun dan sudah menjadi seorang panglima yang naik pangkat. Ah, engkau sudah sepatutnya membentuk rumah tangga dan menikah, Chinpok. Semua keluarga itu tersenyum dan Bwe Kim juga tersenyum malu-malu karena ayahnya memandang kepadanya penuh harti. Paman, saya, saya belum memikirkan tentang itu, kata Chinpok agak tersipu karena ucapan Menteri Lutong itu dikeluarkan di depan banyak orang. Menteri Lutong tertawa dan pesta itu dilanjutkan, dan pembesar itu yang melihat Chinpok tersipu tidak melanjutkan lagi pembicaraan mengenai hal itu. Setelah selesai, Menteri Lutong mengatakan bahwa dia hendak ke istana mengurus pekerjaannya. Bwe Kim, temani kakakmu yang harus beristirahat setelah bekerja keras selama sebulan lebih, pesannya kepada puterinya dan pesan ini saja sudah menunjukkan bahwa Sang Menteri itu sudah setuju sekali kalau puterinya berhubungan erat dengan Chinpok. Ketika mendapat kesempatan untuk bicara berdua saja, Bwe Kim memberanikan diri berkata, Tuakku, harap engkau suka memaafkan ayahku tadi. Eh, mengapa, Kim Moi? Apa yang harus dimaafkan? Tadi ayah menyinggung-nyinggung tentang pernikahan, membuat engkau menjadi rikuh dan malu, Tuakku. Wajah pemuda itu berubah merah. Ah, sebetulnya tidak mengapa. Pertanyaan seperti itu wajar saja, dari seorang yang lebih tua kepada yang muda. Tidak perlu engkau mintakan maaf, Kim Moi. Akan tetapi tahukah engkau kemana tujuan pertanyaan dan pembicaraan ayah tadi, Tuakku? Tidak, mengapa? Kini wajah gadis itu yang berubah kemerahan akan tetapi ia memaksakan diri menjawab juga. Dia maksudkan, eh, ayah agaknya ingin sekali melihat engkau menjadi mantunya. Eh, haha, Chin Po memandang kepada gadis itu dengan metu, terbelalak. Kalau menteri lu ingin mengambil dia sebagai mantu, berarti tidak akan dijodohkan dengan Bwe Kim. Aku sudah cukup mengenal watak ayah dan aku dapat menduga apa yang dikehendakinya, Tuakku. Karena itu aku berterus terang saja dan ingin sekali aku mendengar darimu sendiri, bagaimana pendapatmu dengan kehendak ayah itu? Chin Po merasa tidak enak sekali. Dari sikap dan pertanyaan gadis itu, dia dapat menduga bahwa Bwe Kim agaknya setuju dengan kehendak ayahnya, berarti gadis ini ada hati kepadanya. Ini sama sekali tidak boleh. Dan agar gadis itu jangan terus mengharapkan dan salah duga, sebaiknya kalau dia berterus terang saja. Dia memeranikan dirinya, mengangkat muka dan memandang kepada gadis itu penuh perhatian. Kim Moi, aku adalah seorang yang amat berterima kasih kepadamu dan kepada ayahmu sekeluarga. Kalian begitu baik kepadaku dan tidak semestinya kalau aku mengecewakan harapan kalian. Akan tetapi dalam hal perjodohan, bukan aku tidak suka kepadamu, Engka seorang gadis yang mengegumkan, cerdik dan cantik jelita, berdarah bangsawan pula. Akan tetapi, bagaimana lagi, Kim Moi, aku terpaksa harus menyatakan tidak sanggup menerima kehendak ayahmu yang begitu berbudi, karena aku, aku sudah bertunangan dengan seorang gadis lain. B.W.E. Kim menundukan mukanya dan sejenak ia memejamkan matanya dan menahan nafas untuk menelan semua kekecewaannya. Sejenak kemudian, ia membuka matanya kembali dan memandang kepada pemuda itu. Terima kasih, tuaku, atas kejujuranmu. Aku percaya bahwa apa yang kau katakan itu semuanya benar, dan maafkan ayahku. Aku yang akan memberitahu ayahku bahwa Engka sudah bertunangan agar ayah menghilangkan kehendaknya yang tidak pada tempatnya itu. Terima kasih, Kim Moi. Pada saat itu, datang seorang pengawal memberitahu bahwa Chin Po dipanggil ke istana sekarang juga. Mendengar ini, Chin Po lalu mengenakan pakaian panglimanya yang serba putih, dan berangkatlah dia ke istana. Setibanya di depan Kaisar, ternyata di situ Kaisar dihadap para menteri dan panglima. Chin Po diberitahu bahwa menurut berita laporan para penyelidik, terjadi lagi kerusuhan di perbatasan wuyah dengan munculnya pasukan wuyah yang agak besar jumlahnya, bukan saja melanggar tapal batas akan tetapi juga membuat kacau daerah itu. Dan Chin Po mendapat tugas lagi untuk mengusir dan membasmi para pengacau dari wuyah itu. Setelah mendapatkan pasukan tentara, Chin Po segera berangkat melaksanakan tugasnya.